InsyaAllah Alhamdulillah untuk 17an kali ini Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun yaitu masalah polemik nasab ternyata telah selesai yaitu dengan bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi bahwa kaum balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW namun dengan demikian mari kita tetap rakat uhwah islami karena Allah SWT berfirman Saya katakan saya mendukung Roma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Roma Irama Imaduddin, Gus Abbas dengan para Habib itu luar biasa menimbulkan pro kontra lalu saya lihat apa sih masalahnya kalau saya sendiri pribadi mau Habib itu turunan Nabi atau tidak kalau salah ya kita koreksi tidak apa-apa tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klip-klip bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib Wali Songo itu semuanya Habib padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal gitu loh lalu ini turunan Habib ini Imam Bunyol coba dibilang itu Habib Sahabuddin itu dari mana? kok Imam Bunyol Habib Sahabuddin gitu lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mamogardam itu bisa membentak malaikat mongkar dan nakir katanya mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong Habib benar lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur seakan-akan ini karena Habib disitu saya tersinggung rasa cinta tanah air saya kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan itu ya nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini padahal tidak jelas siapanya kalau Habib itu lebih tinggi dari Kiai dan itu semua ada mas ngomong itu bukan hanya ngomong begitu itu bukan hanya katanya-katanya karena ketika Roma Irama berbicara itu lalu ada seorang Habib muda dengan kata Roma Irama kamu bohong tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu sudah itu bukan Roma Irama yang membuktikan netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini ini dengar ini Habib ini sampai tujuh Roma Irama ngomong Habaib itu mendoktri kalau Habib mau dia maksiat mau dia zinaf mau dia mabok tetap masuk sorga saya bilang saya tanya sekarang eh Roma Habib siapa yang ngomong begitu nah jangka topengnya mulut Roma Irama kalau Roma Irama mau bikin dia bikin fitnah apa fitnahnya doktrin Mbak Alwi doktrin Habib kalau ada Habib mabok membuat dosa itu masuk sorga makanya saya tanya siapa Habibnya di mana di mana kapan dia ngomong kalau memang ada Habib yang ngomong begitu saya yang bantai dia di depan Roma Irama makanya Roma Irama jangan asal fitnah jangka kau muda mulut jangka kau muda matut awas jangan di luar utama kena ada fitnah ketika tes DNA mereka menolak bahkan menghukumkan tes DNA ini haram ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan maslinya sebentar secara internasional telah terdeteksi bahwa Mbak Alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini beberapa orang telah terkonfirmasi aku grupnya adalah G sementara keturunan Nabi adalah aku grupnya aku grupnya adalah J1 ini diskursus yang internasional bukan diskursus nasional ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa aku grup yang namanya Barang itu JG seorang anak habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad walau bermabuk-mabukan berzina mencuri berjudi tetap akan jadi ahli surga akan masuk surga apakah seorang habib itu punya posisi istimewa dalam emak Islam apakah habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam misalnya ada habib yang menyatakan ada darah Nabi di tubuhku jika kau menyakitiku kau juga menyakiti rasul atau ada juga yang menyatakan satu habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim atau ada yang bilang kaki habib lebih mulia daripada kepala kiai buat saya ini sangat mengherankan mengapa bahar harus marah-marah tapi bukan hanya bahar yang marah-marah habib lain yang ngomel adalah rizik sihab tapi kalau dipikir-pikir barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka habib itu tidaklah sakral dan dapat hukum Tuhan karena ia berdosa yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya bukan kehabibannya dia habibnya di Indonesia semua ini palsu silahkan dijawab tapi ilmiah silahkan imadil dijawab tapi ilmiah jangan marah-marah jangan tunjukkan tunjukkan kalau habib kita ini betul benar tunjukkan kebenarannya dengan data fakta DNA banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habib atau klan ba'alawi yang ada di Indonesia kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan mereka sudah merasa di atas angin terus kemudian mau bertindak semena-mena dari pernyataan bahar itu kita jadi kemudian semakin semakin meragukan semakin curiga jangan-jangan emang gak ada nasabnya penelitian K.I. mandudin ini ditemukan bahwa ternyata para habib yang ada di Indonesia dari klan ba'alawi ini gak ada sisilahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam sekarang coba buktikan bahwa para habib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam nasabnya seperti apa sudah setahun lebih para habib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya Assalamualaikum mau nanya teman saya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam nabi tidak berdakwah apa sia-sia gelar keturunan nabinya enggak lah sekarang keturunan Nabi Muhammad para habib jangankan dia pekerjaan sia-sia andaikan dia gila andaikan dia gila tetap dia itu habib karena ini zatiyun masalahnya zat darah daging orang berilmu ketika ilmunya hilang dia gak dipanggil orang alim lagi tapi zuriyah nabi keturunan nabi Muhammad seorang habib sayyid syarif walaupun dia gila tapi kehabhaiban dia ke syarifan dia ke sayyidan dia gak hilang kenapa? karena darah daging zat seperti itu jumlah keturunan nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan perdebatan soal keaslian keturunan nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib terbongkarnya jual beliglar habib merupakan bukti lain bahwa status habib bisa saja didapatkan dari rekayat karena itu fanatisme terhadap keturunan nabi patut dikritik hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara jangan lupa umat islam dijaga raya solatnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak mau mendoakan habib umat islam mulai gaya mulai mengkoreksi habibnya mulai mengkoreksi mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu nabi muhammad s.a.w orang yang seperti itu mirip dengan iblis aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang habib habib novel al-idus mengatakan umat islam mulai gaya mulai berani mengkoreksi habibnya pertanyaan saya umat islam yang mana yang anda katakan bergaya umat islam indonesia atau umat islam yang mana lantas ketika anda memiliki nasab habib ketika ada kekeliruan ada kesalahan ada kepleset apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang dna habib anda dan kawan-kawan anda misalnya gak mau diusik silahkan cek dna itu kalau yang benar-benar habib bukan malah menjelek-jelekan santri menjelek-jelekan pribumi menjelek-jelekan umat islam dengan mengatakan gaya dan sebagian macam ini kan keblinger cara berpikirnya misalkan kita sebut si bahar smith tuh statementnya apa berguru pada satu habib yang jahil bodoh gitu lah kasarnya itu lebih baik dimana yang ber belajar atau menumput ilmu dari tujuh orang kiai atau ustad ini kan kotaknya dimana itu kan hadis gak ada hadis palsu bahkan di hadis palsu mungkin kumpulan gak ada itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi mengaku dirinya habib atau suriat nabi yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya bahar bin smith ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan nabi ngomong kosong itu malah ketika diingatkan mulutnya bukan makin baik malah makin kasar menutup orang curut dan yang lebih yang hebat lagi seada menonton juga itu ada yang mengatakan habib yang lain lagi ngaku dirinya habib itu siapa yang mengawini syarifah itu gak akan ditegur nanti oleh rasulullah di hari akhirat itu gak mungkin nabi muhammad akan berbicara seperti itu habib bahlul ini baik para 70 kiai kerajaan maka gitu walaupun ini hadis itu harus ditolak gak mungkin itu hadis karena hadis harus korelasi dengan al-quran dan yang kedua hadis itu cocok dengan logika ini gak ada dasarnya apalaginya kitab para habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam islam kasta tolonglah saudara-saudara yang mengaku suriat nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru mengatas namakan suhan mengatas namakan nabi muhammad seolah-olah kalian ini tengegang kunci sorga mereka menyatakan dirinya mulia kita jauh lebih mulia ayo dalam bidang apa prestasi apa mana ada yang berprestasi tionghoa banyak dari bulu tangkis macem-macem dari kegiatan bisnis keren gitu kalau si dowir habaib gak ada apa-apanya makanya dia jualan nasab karena kalah bersaing dengan pribumi dan tionghoa mereka tuh pemalas pembohong ngaku-ngaku cucu kanjeng nabi ya nabi isa mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu kalau pribumi rezekinya dari kerja dari kerja keras jangan-jangan takut ngomong habib dowir habib goblok karena habib itu sudah menghina duluan habib itu mengatain pribumi itu ahwal tidak sederaja ngomong karomah itu bohong semua itu habaib-habaib itu memadamkan api neraka jahana mikrot berapa kali 70 kali sehari datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dipentangkan dari langit ke bumi ya kan goblok gitu itu gitu goblok gitu gak masuk akal gitu kenapa goblok ya gak apa-apa gue bilang goblok habib karena habib sudah mengatain gue apa ahwal tidak sudah mengatain gue tidak sejerajat satu habib walaupun habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwar itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim kami adalah majikan kalian kami adalah pemilik bangsa kami adalah pemilik ketahuan Indonesia anak-anak saudara Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantai anak Tuhan dari mana kalau Yesus anak Tuhan bidangnya siapa kanan di salib itu ada jin kapir kanan di salib itu ada jin kapir kanan di salib itu ada jin kapir hallelujah kepalanya kekiri apa kekanan kepalanya kekiri apa kekanan kita percaya salib itu lambang mulia bukan jin kok ketawa aku gak nyindir siapa-siapa hai teman-teman tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto terutama bitcoin dan kripto lainnya teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto untuk trading teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di call deskripsi lalu deposit tentukan apa yang ingin kalian tradingkan lalu tekan tombol buy sesimpel itu untuk minimal deposit cuma 400 ribu biasa saja kita tidak dikenakan fee sama sekali saat ini lagi ada promo spesial welcome bonus buat kamu yang register dan deposit teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama contohnya teman-teman deposit 1 juta maka akan menjadi 2 juta karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya jika ada pertanyaan teman-teman bisa hubungi whatsapp di kolom deskripsi saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi disana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti seperti biasa kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa komen klik like dan subscribe yang pertama kali masalah nasionalisme saya rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaim membuat hal-hal yang bagi saya menodai ke apa namanya kemuliaan leluhur saya juga saya harus anggap leluhur saya bangsa Indonesia itu mulia tidak kalah mulianya dengan habaib dan ini yang mendirikan Indonesia nah rasa rasa kebangsaan saya itu ternodai ketika muncul ya apa berita-berita yang terakhir ini berdasar histori masuknya habaib yang baik yang masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan nabi atau tidak itu bagi saya tidak terlalu penting ya baklawi kalau bagi saya bukan gitu ya bukan bukan turunan nabi karena dari filologi jelas ya kemudian dari historik jelas kemudian juga apa DNA yang terakhir itu saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para penjuang Indonesia itu diremehkan misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan milik 17 Agustus itu karena bisikan apa habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu semua yang menulis selama ini Bung Karno pulang dari Dalat dijanjikan kemerdekaan lalu terjadi sinitarik-menarik antara penjuang yang satu ingin merdeka secepatnya yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang sampai Bung Karno diculik tanggal 16 itu diculik tidak ketemu habib tidak ada habib cerita habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi apa itu Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang haramkan kita melawan Belanda justru itu habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah kalau habib berbisik ke Bung Karno kapan dan tidak pernah ada cerita itu itu menodai apa merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri bahwa ada habib membantu ya bisa saja kan bukan hanya habib yang membantu anggota BPUPKI itu kayaknya tidak ada habibnya kalau Cina ada Jepang ada gitu Arab 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 non-habib juga tidak ada karena Abdurrahman Baswedan itu kayaknya tidak BPUPKI ya bukan masuk para pendiri gitu ya nah kok sekarang lalu habib lalu para pejuang dihabibkan semua kan di Ponegoro siapa lagi Imam Bonjol wah itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu lalu dihabibkan habib dari mana ya habib dari mana gitu tidak ada sejarahnya Indonesia itu berjuang sendiri satu-satunya bangsa yang mengusir penjajahnya ada orang Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri jadi Jepang lebih Jepang lebih banyak membantu daripada habib malah kalau Jepang itu memfasilitasi kemerdekaan kemerdekaan itu sejak awal masuk minta agar lawan itu Belanda karena kita bangsa Asia bangsa yang sama dengan mereka kan itu Jepang sampai kita bangkit semua rakyat itu rasanya tidak ada habib-habib saya tidak tahu ya habib siapa yang ikut-ikut begitu itu berjuang kemerdekaan Indonesia itu yang namanya terkenal ya kalau Pak Baswedan itu Arab Indonesia tetapi dia menurut sumber itu bukan habib Baswedan itu bukan habib bukan baklawi bukan baklawi maksud saya saya menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini atas hasil perjuangan pribumi rakyat Indonesia bahwa ada orang luar membantu itu iya ada Baalwi ada Baalun ada Eduard Wedeker ada Maeda itu orang Jepang orang Cina orang apa juga ikut membantu orang Arab ikut membantu tapi yang berjuang kita sendiri itu apalagi sekarang pelangkah lah hurafat ya yang dibangun oleh mereka yang yang ketika itu apa muncul gitu kita menganggapkan itu seperti dongeng bukan seperti wahyu masa malah tak malaikat katanya diusir malaikat dikirimi surat ini apa ini saya bilang jadi agama itu menjadi dongeng akhirnya saya percaya pada mujizat pada karomah tapi tidak kayak gitu juga gitu yang cerita yang cerita-cerita habib nah yang hurafat-hurafat itu menurut saya harus ya harus diakhiri harus diakhiri sekarang karena menimbulkan fitnah kan fitnahnya apa misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si habib itu yang yang mendirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang kan gitu kan itu kan fatwanya waktu itu agar orang agar orang menyebabkan kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah disitu kan tidak benar orang bersedekah agar ini dianggap habib keramat ada di di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65 dulu dulu disebut sayyid yi-yi kalau Jawa Timur kan yi gitu enggak ada yang peduli lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini dibangun habib ini orang berbondong-bondong kenapa ini siapa enggak jelas kan nah yang berarti itu itu membodohi bangsa Indonesia nah ketika ini muncul kan rumah irama dituding-tuding oleh seorang habib rumah irama kamu fitnah tunjukkan siapa yang bilang gitu kan kemudian muncul semua nih ngomong ini ini ngomong ini ini ngomong ini ada yang macam-macam bahwa satu kaki habib itu lebih tinggi lebih mulia dari 100 eh dari 70 kepala kiai kan gitu itu kan penghinaan betul kalau orang tidak terhina dengan ini saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah karena itu dinyatakan harusnya ditegur lah oleh kelompok habibnya sendiri ada yang bilang juga apa habib itu meskipun meskipun mabuk berzinah itu jangan dimarahi karena kalau habib itu pasti masuk surga aduh dari mana nah kalau gitu dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu tidak ada habib yang menjawab gitu bahwa ini lah yang dikatakan tidak ada tuh yang menjawab hanya berkekel aja bahwa habib itu berperan di Indonesia habib itu wali habib macam-macam gitu sejarahnya ya bahwa Islam datang dari sana iya tapi tidak bisa lalu diklaim oleh apa orang yang menamakan diri balawi karena sumbernya banyak di Indonesia jangan membuat kasta-kasta dalam keberagaman yang satu lebih mulia yang satu berhak masuk surga yang satu masuk neraka itu tidak boleh begitu dalam keberagaman itu sama di depan Allah bahwa siapapun kalau bersalah ya dihukum kan begitu itu itu dalirnya jadi kalau habib lalu tidak dihukum habib tidak dosa itu kata siapa saya ini gak tahu ya sejak kapan munculnya habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya dulu waktu saya kecil habib itu ya ya biasa aja jual menyak nyong-nyong jual buku apa ratif hadad gitu buku-buku dijajakan ke rumah lalu kita kasih makan itu habib dulu saya tidak tahu kapan kemudian habib dianggap orang ini saya kira kalau peristiwa politiknya saya menandai itu sejak zaman reformasi sebelum reformasi itu habib ya sama aja dengan orang lain gitu kok tiba-tiba sesudah reformasi muncul satu kelas tertentu yang kemudian melunjak-nunjak terus melakukan diskriminasi dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan bisa itu pelanggaran itu tindakan melanggar hukum menganggap satu ras satu suku lebih rendah dari kelompok lain mengapa banyak betul yang cinta buta dengan habib padahal mereka bisa saja habib palsu karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah habib asli sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab apalagi nazab teriaman karena keturunan nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA belum tentu juga dia betulan keturunan nabi karena tidak ada tes DNA bisa saja dia ngaku-ngaku mengapa setiap orang yang kearap-arapan yang belum faham betul asal-usulnya belum jelas nazabnya apakah betul keturunan nabi atau bukan lalu kita junjung habis-habisan sampai kita cium tangannya berkali-kali pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik masa kita harus patuh dan hormat kepada habib yang belum jelas nazab dan keturunannya disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan kebiasaan memuliakan habib itu seakan-akan hukumnya wajib sampai segitunya kalau ketemu orang yang bergelar habib dielulukan dan dipuja-puja ya kalau itu memang habib betulan kalau dia habib abal-abal gimana zaman serba modern seperti ini siapa saja bisa mengaku keturunan nabi bisa melakukan tes DNA sebelum kor-kor di atas mimbar dakwa sebagai cucu nabi setelah tes DNA hasilnya harus diumumkan kepada publik apakah yang persakutan keturunan nabi atau bukan jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat ya bolehlah seorang habib kita hormati asalkan semua mengaku sebagai habib mau tes DNA berani tidak kalian tes DNA hasilnya diumumkan di masyarakat itu baru adil kalau para habib tidak berani tes DNA jangan disanjung-sanjung apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian bisa jadi habib ini merupakan cucu palsu adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil habib hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor satu di dunia Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina seperti kata kitab suci belajarlah sampai ke negeri Cina jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua bapak, ibu, saudara dan guru-guru anda mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai habib tanpa melihat asal-usulnya tanpa mengetes cek dan adiah siapapun orangnya mau habib atau siapapun dia kalau ngajari untuk membenci orang lain jangan diikuti bagaimana opini kalian semua? tuliskan opini kalian tentang gelar habib apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA untuk memastikan mereka betul keturunan nabi jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai habib atau keturunan nabi harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasannya mereka memang keturunan nabi supaya rakyat tidak dibodohi lagi jika kalian setuju dengan pendapat saya pastikan anda semua like video ini dan pastikan anda membagikan video ini ke teman dan pemerintah anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel suara minoritas